Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi temen-temen berjumpa kembali ya di channel saya di Baveri channel Oke teman-teman di kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini yaitu sekarang hari Senin ya hari Senin tanggal 30 September 2024 jadi ini saya akan membuatkan video perjalanan yaitu menginformasikan kepada temen-temen ya atau berbagi pengalaman yaitu dengan saya Hai motovlog ini temen-temen jadi kita kuliahin kota Podorogo sambil berbagi pengalaman bercerita eh bercerita dengan saya menggunakan kamera apa nanti saya jelaskan kalau sudah jalan temen-temen ya Hai Oke bagaimana video perjalanannya Mari kita simak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim cek kamera oke masih nyala rangka Oke temen-temen bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezeki nya ya amin ya robbal alamin jadi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini disini saya berada di jalan Batoro Katong temen-temen jalan Batoro Katong ya jadi di depan ini nanti ada perempatan kita belok kiri menuju ke jalan Sultan Agung temen-temen ini di sebelah kiri ini ada SD Muhammadiyah ya sekolahan SD Muhammadiyah Konoroko Oke lampu merah berhenti lampu hijau temen-temen langsung berangkat kita belok kiri ya menuju kalau lurus ke sana arah menuju ke jalan Kia Yaji Ahmad Dhalan temen-temen Oke jadi pada titik pagi hari ini disini saya akan berbagi pengalaman ya kepada temen-temen apakah apa yang alat-alat apa yang saya gunakan untuk merekam atau membuatkan video perjalanan ini yaitu disini saya menggunakan kamera action cam ya action cam BK BK5 Mark 3S temen-temen Mark BK Alpha Edition Mark 3S kalau nggak salah ini ya jadi ini saya membeli sudah sekitar satu tahun tahun 2023 kemarin sekarang tahun 2024 jadi Alhamdulillah ini alat juga temen-temen dan kemarin itu ada masalah di action cam saya itu kemarin saya merekam tidak sampai selesai tiba-tiba baterainya ini habis temen-temen saya telusuri ternyata kemarin itu saya buka saya buka baterainya ternyata baterainya kembung temen-temen oke kita lanjut lagi ternyata baterainya kembung soalnya beberapa saya membaca dan video pasti tidak selesai-selesai temen-temen misalkan durasinya sekitar lima menit itu tiga menit juga habis baterainya dan biasanya itu saya mengetes mengetes action cam saya itu sekitar tiga zaman ya dan akhirnya kemarin saya membeli baterai baterai cadangan baterai cadangan action cam itu kemarin dapat sekitar 125.000 sudah dapat dua baterai cadangan kemudian dapat tabel data dan untuk tempat tesnya tentu itu saya beli sekitar dapat 125.000 plus ongkir dan untuk baterai yang kembung tidak saya gunakan namun lampu merah oke lampu hijau langsung berangkat kita boleh tangan ya menuju kejalanan batang mata jadi ini saya menjelaskan kepada temen-temen temen-temen yaitu kelebihan dan kekurangan action cam dan berapa lama action cam ini apakah bisa awet saya sudah mencoba sendiri temen-temen ini Alhamdulillah sudah sekitar satu tahun action cam saya ini awet cuma dikendalanya di baterainya itu tadi jadi bagi temen-temen bisa yang mempunyai action cam seperti saya bisa tulis di kolom komentar ya ya itu apa kelebihan dan kekurangan action cam itu sendiri seperti itu ya untuk sebelumnya sebelum saya mempunyai action cam dulu saya membuat video perjalanan menggunakan HP temen-temen pasti semua konten kreator youtuber terutama untuk motoblog pasti pertama kali menggunakan HP kemudian seiring berjalannya waktu bisa kebeli action cam itu contohnya saya sendiri ini temen-temen seperti ini suasana yang ada di ngepost ini di pertiga ngepost ya ini kita lurus aja menuju ke jalan jenderal ke Jerman dulu itu saya apa itu temen-temen membuat motoblog itu tidak bisa lancar seperti ini ya ngomongnya ini saya pertama kali memakai HP itu saya merekannya sendiri kemudian saya japer sendiri pakai suara sendiri gitu dan alhamdulillah sekarang seiring dengan berjalanan waktu saya sudah mulai pede ya untuk ngomong di depan kamera seperti ini ini kita berada di jalan jenderal Sudirman dan ini alhamdulillah baterainya baterai cacangan saya gunakan ini sudah sekitar enam menit baterainya masih penuh-penuh kemarin itu saya membuatkan video perjalanan dari jalan Sultan Agung sampai ke daerah jenis tidak sampai jenis saya cek kamera saya aktifkan ternyata mati temen-temen akhirnya zoom videonya tidak terekam ya soalnya tiba-tiba mati itu ya seperti ini temen-temen kelebihan dan kekurangan action cam action cam BK ataupun action cam lainnya pasti kendalanya di baterainya temen-temen makanya disini saya menggunakan baterai cacangan agar kita merekamnya lebih enak dan bisa leluasa ya temen-temen oke kita lanjut lagi untuk kamera action cam itu ada banyak sekali temen-temen disini saya menggunakan yang harga terjangkau ini kemarin saya beli kurang lebih sekitar satu juta tiga ratusan ada yang lebih murah sekarang ada sekitar harga 500 ribu 200 ribu juga ada saya kalau yang paling bagus itu GoPro ya GoPro itu bagus tapi harganya juga lumayan oke lampu hijau langsung berangkat sebenarnya untuk kamera action cam BK ini untuk kualitas gambar ya sudah lumayan bagus ya sudah lumayan bagus untuk kualitas gambarnya itu lebih-lebih kalau pas siang hari ini siang-siang gini kualitasnya bagus temen-temen tetapi kalau yang lebih bagus itu ya action cam GoPro itu lebih bagus sekali temen-temen gambarnya itu bisa natural oke temen-temen oke temen-temen jadi video singkat mengenai tentang kelebihan dan kekurangan action cam BK dan pengalaman saya menggunakan pengalaman saya menjadi konten kreator yaitu konten kreator motorblog pengalaman saya seperti itu tadi ya semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi temen-temen semuanya dan bagi temen-temen yang misalkan ingin menjadi konten kreator jangan malu harus tetap semangat meskipun tidak mempunyai action cam seperti saya ini temen-temen bisa kok menggunakan kamera HP ya bisa menggunakan kamera HP kemudian untuk tutorial-tutorial menggunakan HP di YouTube banyak sekali temen-temen dan cukup sekian video perjalanan dan berbagai pengalaman pada siang hari ini saya akhiri sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih